Hasil illegal logging jangkut dari Desa Parti Bilama, Kecamatan Meri, Kabupaten Karo. Kepada Bapak Kapolri, Panglima TNI, untuk segera menindak para pelaku perambahan hutan. Kecamatan Meri, Kabupaten Karo. Kecamatan Meri, Kabupaten Karo. Terima kasih. Kecamatan Meri, Kabupaten Karo. Kecamatan Meri, Kabupaten Karo. Di mana di sini beliau minta kepada Kapolri, anggota yang ada di Karo. Baik, sedikit saya di sini berbicara kawan. Terima kasih. Jadi ini karena sudah viral videonya, diduga ada oknum, entah teknika atau Polri atau dua-duanya. terlibat apa illegal logging atau mengambil kayu bisnis kayu. Dan kemudian di video ini kita monitor tadi minta dukungan dari Kapolri maupun Panglima TNI. Nah, di sini saya sedikit angka bicara. Yang pertama, apakah betul aparat TNI maupun ada anggota Polri di situ yang membekingi? Ya, semoga saja tidak ada. Ya, semoga saja tidak ada. Karena yang perlu saudara aku pahami bahwa di setiap desa itu ada yang namanya Babingsah. Ada yang namanya Babing Kamtip Mas dari Polri. Nah, biasanya, ya biasanya, kalau ada yang motong kayu, ya, ataupun yang membeli kayu yang sudah ada surat-suratnya dan sebagainya, ya, biasanya itu minta tolong. Biasanya. Karena siapa tahu ada yang minta-minta uang. Ada yang minta-minta uang kepada pengusaha ini. Atau mungkin menghalangi kayunya di tengah jalan. Dan ada yang minta japrem lah istilahnya. Nah, biasanya ada minta bantuan kepada anggota di sana. Apakah itu Babingsah atau Babing Kamtip Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang di sini ada oknum aparat, apakah itu TNI atau Polri, yang membekingi, yang disebut oleh Bapak itu adalah illegal logging, maka ini tidak dibunarkan. Ya, tidak dibunarkan. Ya, walaupun saya pahami bahwa gaji TNI dan Polri masih pas-pasang, ya. Masih pas-pasang. Semoga saja gaji TNI dan Polri dan PNES semakin ke depan, semakin bagus dengan meningkatnya perekonomian bangsa kita. Tapi, sekali lagi, kalau yang disampaikan Bapak tadi, Pak Emanuel itu benar, kalau ada oknum TNI atau Polri atau oknum aparat yang membekingi illegal logging, maka itu tidak benar. Ya, tidak boleh. Tidak bagus. Tapi, kalau hanya untuk membantu keamanan, orang-orang yang mengambil kayu, karena mungkin di wilayahnya itu banyak orang minta japrem, itu wajar saja. Ya, karena memang kehadiran TNI maupun Polri dalam hal ini ada Bapak Binsa maupun Bapak Bintip Mas, itu memang untuk meyakinkan keamanan di wilayah-wilayah. Kita lihat saja perkembangannya ini, kawan, karena ini viral di TikTok. Ya, apa yang, apa sebenarnya yang terjadi, apakah betul-betul ada membekingi atau hanya masyarakat meminta bantuan di situ. Apalagi ini hutan, ya. Apakah ini hutan produktif atau hutang lindung? Kita juga belum tahu, kalau hutan produktif itu biasanya ada pengusaha yang memotong kayu, kemudian ditanam kembali. Biasanya perusahaan-perusahaan yang beli, ya seperti perusahaan pabrik kertas dan sebagainya. Dan kesemuanya itu harus ada surat-suratnya, ya. Harus ada surat-suratnya. Kalau kita lihat sekilas ini, ini sepertinya bukan hutan yang kayak masih perawan, ya. Tapi kayaknya ini kayu yang ditanam. Ya. Kalau saya lihat, ini kan darah terbuka. Kalau mereka ilegal login kan pasti ketahuan. Ya. Kecali tertutup. Biasanya kan orang ambil kayu itu kan malam-malam, ya kan. Karena saya pernah dulu itu, iya kan, hampir menangkap. Bukan ambil kayu di hutan yang besar-besar karena dilarang. Pernah dulu, ya. Di hutan. Tapi kalau kayu-kayu bakar, kayu-kayu kecil, itu enggak masalah. Tapi kalau sudah bertruk-turuk diambil, wah. Ini kan oksigen jadi kurang. Ya. Tanah jadi gundul. Ya. Semoga kayu yang dipotong ini ada. Kemudian ada penggantinya ditanam lagi pohon. Karena apa? Kalau pohon semakin berkurang, oksigen tentunya semakin berkurang. Nah, seperti itu. Jadi di sini sekali lagi, ya. Untuk aparat TNI maupun polri, itu tidak dibunarkan. Membekingi ilegal login. Itu tidak dibunarkan. Tapi kita lihat, seperti apa kelanjutan cerita ini. Apakah betul yang disampaikan Pak Ibu Adol ini apa adanya? Yaitu adanya aparat yang membekingi, ya, bisnis kayu atau illegal login ini. Kita lihat ke depan, ya, kawan. Dan saya selalu berpesan kepada sahabatku para netizen dan sahabatku para Indonesia. Jika menemukan suatu peristiwa, ya, yang melibatkan oknum-oknum, baik TNI maupun polri, dalam suatu kasus atau dalam suatu permasalahan, saya minta berpesan agar jangan menyerang atau menjelek-jelekkan nama institusi, baik institusi TNI maupun institusi polri, tapi berfokuslah membahas dan membicarakan oknum-oknum terkait. Demikian, kawan. Tetap semangat, jaga hutan kita. Merdeka, NKD Harkamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip! Mantap!